Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku mau bikin ide jualan yang bisa kalian coba di rumah Di sini aku sudah menyediakan beberapa jenis waferol Ada beberapa merek dan berbagai macam rasa supaya variannya lebih banyak Waferol ini sebelumnya aku beli dengan harga 500 rupiah Dengan harga ecer ya ini teman-teman Kalau kalian beli perpak itu harganya akan lebih murah Nah di sini pertama-tama akan aku potong dulu bagian ujung kemasannya Kemudian siapkan juga tusuk sate seperti ini Ambil satu waferol kemudian tusukkan ke bagian tengahnya atau ke bagian krimnya sampai ujung Nah apabila sudah seperti ini sisihkan terlebih dahulu dan lakukan sampai semuanya selesai Kalau sudah selesai ditusuk semua ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Kemudian akan aku buat larutannya Di sini aku menggunakan 5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Dan 1 saset kental manis Kemudian aku tambahkan juga air putih sebanyak 500 ml Dan aku aduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur Apabila semua bahan sudah tercampur Kemudian akan aku masak di atas kompol menggunakan api sedang saja Dimasak sampai benar-benar mendidih dan mengental Apabila sudah mendidih seperti ini Kemudian bisa matikan api kompornya dan tunggu hingga uap panasnya hilang Ambil satu bungkus waferol Kemudian diisi dengan larutan yang telah dibuat tadi Diisi sampai penuh ya Sampai hasilnya kira-kira seperti ini Kemudian ulangi lagi cara yang sama Dan lakukan hingga semuanya selesai Untuk 500 ml larutan ini cukup untuk mengisi 30 bungkus waferol Kalau sudah selesai diisi semua Kemudian akan aku bekukan di dalam freezer selama kurang lebih 6-8 jam hingga membeku Setelah dibekukan semua ini sudah siap untuk dinikmati ataupun dijual ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi ini hasilnya ya teman-teman Waferol rasa coklat Kemudian akan aku buka yang rasa keju Dan ini hasilnya waferol stick es yang bisa kalian jadikan ide jualan di rumah Nah hasilnya cakep banget ya teman-teman Kalau kayak gini dijual anak-anak pasti bakalan suka banget Ini yang rasa keju aku suka banget Jadi pas digigit itu dia agak keras-keras dan lembut juga Untuk varian rasanya kalian bebas pilih Mau pakai rasa apa saja dan merek dari mana saja ya teman-teman Oke selamat mencoba di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati